Halo semua, oke jadi kemarin aku habis upload video tentang 5 bahasa cinta yaitu bahasa ekspresi perasaan atau kasih sayang kita ke orang lain dan demikian juga orang lain terhadap kita tapi aku tidak menyertakan quiznya atau testnya aku bilang disana kalian bisa search sendiri tapi setelah aku pikir-pikir dan karena aku juga sudah cobain testnya aku baru sadar kalau test yang menurutku bisa memberikan kayak urutan gitu nomor 1 tuh kalian apa, nomor 2 apa, sampai yang ke 5 itu adanya dalam bahasa Inggris yang versi bahasa Indonesia itu adanya hasilnya cuma 1 gitu dan pertanyaannya pun sedikit jadi aku tuh cari yang pertanyaannya lebih banyak jadi hasilnya tuh bisa lebih detail gitu dan juga hasil jawabannya itu dia bisa ngurutin dari peringkat nomor 1 yang paling dominan dari jawaban-jawaban kita sampai yang less dominant nah jadi aku putuskan untuk membahas quiznya bersama-sama kalian dan buat kalian yang gak ngerti bahasa Inggris nanti akan aku kasih terjemahannya disini jadi kalian bisa sama-sama menjawab pertanyaannya sama aku untuk alamat websitenya nanti yang Inggris sama Indonesia aku akan kasih linknya di bawah jadi kalian bisa klik dan coba sendiri yang pertama ini bahasa Inggris di website 5 Love Languages disini kalian isi nama dulu kalian bisa isi acak aja ada disuruh kasih gender, usia, sudah menikah atau belum dan sebagainya oke mulai ya pertanyaan pertama jadi gak ada apa-apa gitu tau-tau aku terima teks atau email yang romantis gitu ya yang kedua nah itu kamu lebih pilih yang mana pelukan atau tau-tau digirimin kata-kata cita gitu kalau aku perlukan deh nah yang kedua it's more meaningful to me when I can spend a long time with my partner just the two of us atau my partner does something practical to help me out jadi lebih pilih mana ngabisin waktu sama pasangan atau lebih berarti kalau pasangan kamu tuh ngebantu kamu sesuatu gitu hmmm kalau aku yang pertama nah yang berikutnya ini kayaknya semuanya it's more meaningful to me when deh jadi pertanyaan nomor tiga ini my partner gives me a little gift as a token jadi yang pertama itu pasangan kita tau-tau kasih kita sesuatu hari kecil sebagai pernyataan merasa sayang dia atau yang berikutnya aku bisa nikmatin waktu santai-santai tanpa diganggu apapun atau siapapun dengan pasangan yang kedua yang berikutnya karena my partner unexpectedly does something for me like with my currently oke yang pertama ini pasangan kita tiba-tiba kayak nuciin baju atau eh bensin mobil kita diisiin padahal kita gak minta terus yang kedua pasangan kita sama kita bersentuhan kalau aku sih yang pertama next my partner puts his or her arm or me my partner's personally to give hmm yang pertama I'm around my partner if I'm not really doing things I hold hands with my partner hmm hmm susah nih soalnya aku suka dua-dua hmm yang pertama my partner gives me a gift pasangan kita kasih kita kado atau dia atau mendengar pasangan kita bilang I love you lebih berarti mana buat kamu ya kalau aku ya denger I love you next I sit close to my partner aku duduk deket sama pasanganku atau aku dipuji sama orang yang aku cintai tanpa alasan apapun tiba-tiba dipuji hmm hmm yang kedua dipuji berikutnya ini yang bahasa Inggris ini pertanyaannya cukup banyak sekarang ini masih 27% I get the chance to just hang out with my partner jadi aku dapat kesempatan untuk hang out sama pasangan atau aku tiba-tiba dapat hadiah sama pasangan lebih berarti mana bisa hang out atau dapat hadiah hang out I hear my partner tell me I'm proud of you kita denger dari pasangan bilang aku bangga sama kamu atau pasangan kamu ngebantuin kamu mengerjakan tugas kamu apapun itu lebih berarti mana hmm aku seneng kalau dipuji apalagi kayak hasil kerja keras gitu ya hasil kerja keras kita dipuji dihargai tapi aku juga seneng kalau dia ngebantuin gitu pusing deh yang mana ini hmm yang pertama I get to do things with my partner aku bisa melakukan sesuatu atau hal-hal dengan pasanganku atau aku denger kata-kata semangat dari pasanganku hmm hmm yang pertama my partner does things for me instead of just like I'm very nice jadi pasangan kita jadi pasangan kita bener-bener melakukan hal-hal buat kita bener-bener dilakuin gitu gak cuma ngomong doang atau apakah kalian orang yang merasa terkonek kalau kalian itu bisa pelukan sama pasangan kalian jadi kalau kalian pelukan itu baru kalian merasakan ada koneksi nah itu kalian yang mana kalau aku sih yang pertama next I hear praise from my partner dipuji sama pasangan atau pasangan ngasih kita sesuatu yang menunjukkan kalau dia itu pinggirin kita aku sih yang pertama okay next I'm able to ini mirip-mirip ya kayak muter-muter gitu aku bisa berada bersama atau di dekat pasanganku yang kedua aku dipijetin sama pasanganku lebih berarti mana bukan lebih suka ya ini jangan salah lebih berarti kalian merasa hal itu tuh lebih berarti bukan sekedar oh ya mau dong dipijetin gitu enggak enggak sedakal itu ya tapi bener-bener kena ke hati kalian itu yang mana kalau aku yang pertama soalnya dia nggak bisa mijet my partner reacts positively to something accomplished jadi pasangan kita ikut seneng gitu saat kita mencapai sesuatu tau pasangan kita melakukan sesuatu yang kita tahu mereka tuh sebetulnya nggak suka gitu misalnya cowok kita tuh nggak suka yang namanya setrika udah nggak bisa nggak suka lagi tapi karena cintanya sama kita dia ngebantu kita nyetrikain baju ya kira-kira kayak gitu kalau aku lebih berarti kalau dia lakukan yang kedua nggak suka tapi mau melakukan buat aku yang berikutnya aku dan pasangan sering berciuman yang kedua pasangan kita itu menunjukkan ketertarikan juga pada hal yang kita anggap penting atau misalnya kita merasa kalau olahraga itu penting misalnya terus pasangan kita sebetulnya nggak suka olahraga tapi dia ikut mau tertarik gitu oh ya kamu lagi suka apa nih oh aku lagi suka badminton misalnya oh ya aku mau dong ikutan misalnya ya kayak gitu nah itu buat kalian lebih berarti yang mana pasangan kalian menunjukkan ketertarikan atau kalian sering berciuman ini jangan mikir yang kotor ya ini dalam hal hati itu buat kalian lebih berarti yang mana kalau aku yang kedua next my partner works on special projects with me that I have to complete atau my partner gives me exciting gift nah itu buat kalian lebih penting yang mana kalau aku yang pertama selanjutnya aku dipuji oleh pasanganku karena apa penampilanku yang kedua pasanganku mengambil waktu untuk mendengarkan aku dan berusaha mengerti perasaanku aku yang kedua my partner and I share non sexual touch in public aku dan pasangan saling menyentuh tapi bukan menyentuh yang sexual touch kayak berlebihan gitu ya tau lah ya kayak gimana tapi yang misalnya mungkin rangkul bagaikan dengan tangan kayak gitu tuh no sexual touch atau yang kedua my partner offers to run errands for me jadi pasangan kalian menawarkan untuk membantu melakukan tugas-tugas misalnya kayak cuci piring nyampu kayak gitu-gitu laku yang kedua ini sama kayak tadi jadi pasangan kita melakukan tugas misalnya di rumah gitu ya misalnya bersih-bersih tuh kalian udah ada bagiannya kamu masak cuci piring terus yang suaminya bagian berisiin perabotan sama wc gitu tapi dia mau melakukan bagian kamu juga jadi piring dia cuciin lantai dia sapuin nah itu yang pertama yang kedua kamu dapat hadiah dari pasangan kamu sesuatu yang dia tuh bener-bener mikirin gitu waktu beli itu tuh dia bener-bener serius mikirin untuk milih barang itu untuk kamu nah itu kalian merasa lebih berarti yang mana kalau aku yang pertama oke ini sudah 67% berjalan my partner doesn't check his handphone jadi waktu kita ngobrol yang pertama ini waktu kita ngobrol sama pasangan pasangan tuh gak megang-megang handphonenya sama sekali gak ngecek-ngecek handphone gak main IG bener-bener fokus sama kita atau lebih berarti kalau pasangan kita itu melakukan sesuatu yang diluar kebiasaan dia yang biasanya dia lakukan untuk membuat kita itu lebih gak terbeban yang kedua I can look forward to holiday nah itu lebih berarti yang mana kamu dapetin hadiah yang bisa membawa kamu liburan atau kamu denger kata-kata aku menghargai kamu dari pasanganmu yang kedua yang berikutnya yang pertama ini pasangan kita membawakan kita hadiah kecil habis dia pulang dari jalan-jalan atau yang kedua itu kita ada sesuatu tanggung jawab yang harusnya kita penuhi tapi pasanganmu itu yang ambil alih karena kamu terlalu stress untuk melakukannya nah buat kamu itu lebih merasa berarti yang mana kalau aku yang kedua oke next my partner doesn't interrupt me while I'm talking yang pertama ini waktu kita mungkin jelasin sesuatu kita ngomong gitu pasangan kita gak nyelah sama sekali atau yang kedua buat kamu saling ngasih pemberian saling ngasih barang ke pasangan kamu itu sesuatu hal yang penting dalam hubungan kamu merasa dan percaya seperti itu nah kamu yang mana kalau aku yang pertama berikutnya oke jadi yang pertama ini pasangan kita nolong bukan nolong bantuin kita ngerjain sesuatu saat dia tahu kita ini udah capek atau yang kedua aku bisa pergi ke suatu tempat sekaligus meluangkan waktu bersama pasanganku kalau aku yang pertama oke berikutnya ini sudah 83% my partner and I are physically intimate pasanganku dan aku itu intim secara fisik tau yang kedua pasangan kita ngasih kita hadiah gak ada apa-apa gitu tau-tau kamu dikasih hadiah itu kamu lebih merasa lebih berarti yang mana kalau aku yang pertama yang berikutnya pasangan kita mengucapkan sesuatu yang menyemangati atau aku bisa melakukan hobi atau aktivitas bersama dengan pasanganku aduh susah nih soalnya aku dua-dua penting aku pilih yang kedua susah oke berikutnya sudah 90% jadi mau selesai ya mungkin tiga pertanyaan lagi kali yang pertama my partner surprises me with a small token of the precious laku yang kedua pasangan kita menolong atau membantu kita padahal mereka lagi sibuk atau yang kedua pasangan kita itu secara spesifik dia menjelaskan bahwa dia menghargai kita kalau kalau mirip-mirip gini aku suka bingung deh yang pertama deh oke berikutnya 97% jadi harus pertanyaan ini satu lagi terus kita selesai my partner and I impressed after we've been a partner nah yang kedua pasangan kita bilang bahwa kita tuh begitu penting buat dia buat kalian lebih berarti yang mana aku yang pertama oke ini yang terakhir nah ini mirip yang pertanyaan awal jadi pasangan kita tuh tiba-tiba tanpa diminta gak ada angin gak ada hujan tau-tau nyuciin baju tau-tau udah ngisiin bensin ke mobil kita dan yang kedua ini kita bisa meluangkan waktu hanya berdua dengan pasangan kita nah buat kalian lebih berarti yang mana yang kedua oke sekarang udah selesai jadi disini kita harus pencet tanda finish dan nanti hasilnya keluar jadi disini hasilnya hasilku yang pertama aku tuh dominannya quality time yang kedua acts of service yang ketiga dan keempat ini imbang physical touch sama words of information dan yang terakhir menerima hadiah itu aku know tapi bukan berarti aku gak suka dikasih hadiah loh ya ini kalau tau aku tau nanti aku gak dikasih hadiah lagi oke itu dia hasil dari aku kalau hasil kalian bagaimana nanti setelah kalian coba jangan lupa komen di bawah ya di post hasil kalian apa terutama yang bahasa inggris kalau bisa kalian utamakan untuk kalian coba karena menurutku itu lebih akurat sih dari pada yang tes bahasa Indonesia oke kalau gitu sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya ya jangan lupa like dan subscribe dadah bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax